Pasca penetapan daftar calon sementara oleh KPU beberapa waktu lalu, membuat DPD Partai Nasdem Tanja Barat dibawah kepemimpinan kepengurusan struktur terbaru, yakni Ketua DPD Partai Nasdem Hairan Optimis, pada pemilu selentak mendatang akan ada satu dapil, satu kursi. Sebab DCS Bacalek Partai Nasdem terisi semua dapil atau 35 orang Bacalek. Meski terdapat struktur perubahan kepengurusan DPD Partai Nasdem Tanja Barat, tidak membuat daftar calon sementara atau DCS berubah. Sebab sejauh ini, meski kepemimpinan atau kepengurusan baru dari struktur DPD Partai Nasdem, namun pihak DPD Partai Nasdem tidak akan berubah Bacalek di dapil masing-masing para Bacalek. Sekretaris DPD Partai Nasdem Tanja Barat, Abdurrahman Jamalia, mengatakan, sejak perubahan struktur kepengurusan baru DPD Partai Nasdem, para Bacalek DPD Partai Nasdem tidak ada perubahan, atau sesuai DCS yang telah ditetapkan oleh KPU. Yang mana untuk Ketua DPD Partai Nasdem saat ini dinakodai oleh Hairan, selaku Wakil Bupati Tanja Barat, dan sejauh ini belum terdapat perubahan bagi DCS Bacalek di DPD Partai Nasdem. Meski kepengurusan baru, 35 orang Bacalek DPD Partai Nasdem tetap tegesi sesuai DCS dan dapil. Meski kepengurusan baru, gebrakan strategi untuk menang pada pemilu 2024 terus gencar dilakukan, sebab DPD Partai Nasdem optimis satu dapil, satu kursi terisi pada pemilihan calon legislatif, karena di Tanja Barat terdapat lima dapil pemilihan yang tersebar di 13 kejamatan. Lebih lanjut, Abdurrahman menambahkan, hingga saat ini belum ditemukan Bacalek dari Partai Nasdem yang mengundurkan diri, dan jikapun ada, pihak partai akan memproses sesuai aturan yang berlaku.